Setiap pekerjaan memiliki upah atau gaji yang berbeda, tergantung dari jabatan, wilayah, pendidikan serta kualifikasi masing-masing orang. Di Indonesia, UMP tertinggi dipegang oleh Jakarta dengan nilai 5 juta rupiah lebih, sementara terendah berada di Jawa Tengah dengan nilai UMP 2 juta rupiah lebih. Tentu semua orang yang bekerja ingin mendapatkan gaji tinggi, tak jarang mereka mencari peruntungan di kota besar bahkan sampai ke luar negeri. Seperti yang dilakukan oleh pria satu ini yang menjadi buruh di Korea. Pria membagikan postingan ketika mendapat slip gaji Desember tahun 2023 kemarin. Bukan cuma menunjukkan slip gaji miliknya, dia juga membeberkan besaran gaji temannya yang lain. Namun, siapa sangka momen spill gaji ini justru bikin warganet gagal paham. Warganet salah paham karena mengira jumlah gaji tersebut dalam rupiah. Sebetulnya besaran gaji TKI di Korea ini bukan dalam mata uang rupiah melainkan won. Sehingga jika dikonversikan dari won ke rupiah saat ini, artinya 3 juta won setara dengan 35 juta rupiah. Tak heran jika gaji di Korea besar, sebab biaya hidup di negara tersebut juga lumayan tinggi.